Ibu-ibu jamaah sekalian rahimah kemullah, dengerin nih, bu, kalau yang anggota pengajian Rabu pagi yang lama tahu yang namanya Almarhum Al-Maghfurlah K.H.Dahlan, ada di buku ini. Saya tawasulin setiap Rabu pagi dan malam Merbo. Beliau tidak bisa naik motor, maka diantar oleh cucunya yang sekarang berada di samping saya. Namanya Ustadz Alfian Hidayat, panggilannya UJM, Ustadz Jenggot Muda. Orang yang ganteng, kemarin beberapa kali syuting di Cahaya Hati Ainyus TV. Jadi pada pagi hari ini, harusnya K.H.U.B.Dila Sofari melaksanakan ibadah umroh, maka pengganti sementara beliau yang mudah-mudahan terus nyambung, tidak putus obor antara keluarga besar K.H.Dahlan, Almarhum K.H.Dahlan Cikunir dengan seluruh keturunannya. Kita baca Fatiha untuk guru kita sebagai pelopor daripada taklim malam Merbo dan Rabu pagi di Al-Hudha. Almarhum Al-Maghfurlah K.H.Dahlan dan juga Almarhum orang tua beliau K.H.Dahlan. Al-Hadih niyah wa'ala kul niyatin salihah wa'ala hadratin Nabi Al-Fatiha. A'udzubillahimna syantanirajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-Rahmanirrahim. M'alikamiddin. Iyaka na'budwa iyaka nasta'in ihdinnah suratal mustaqim. Suratal ladhina anamta alaihim. Garmaqdubi alaihim. Waladhalin rabi firlana wali wali dayana amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metik daun salam di kebunnya Ustadz Haji Ahmad Maulana. Ah ngomong cakepnya dikit banget. Yang kompak ngapa po? Siap kompak siap. Metik daun salam di kebunnya Ustadz Haji Ahmad Maulana. Ia tau gua cakep. Yang salam mudah-mudahan semuanya besok masuk surga. Besok. 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 Emang udah pada siap meninggalkan laki? Lihat tadi aminnya kenceng banget. Ini roman-romannya pada mikirin kerudungan kayaknya ya. Sampai kagak fokus gua rabu besok roman-romannya ini kayaknya jempat gua nyampe masjid. Biar gua duluan yang dapat. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillah. 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 yang ngaminin cuman lima orang yang pojokan sibuk sama rapat ampun dah gua ma dengerin ngapa po roman-romannya ini mah asik dewe kan aminin ya kan resep kalo kompak mo po ya mudah-mudahan dah yang ngaminin doa yang saya baca pulang dari sini ada yang ngasih duit 50 juta bujuk dah urusan duit kenceng banget ih ampun gua mah kata nenek pojokan lah siapa yang bagi tadi lah tenang baik lah tadi ada bu hajah misbahuddin wah tenang udah insya alhamdulillah aminin ya Allahumma rizukna fahman nabiin wa ibzol mursalin wa ilhammal malaikatil muqorrabin birahmatika ya arhammarrohimin walhamdulillahi rabbil amin yang saya hormati dan yang saya muliakan yaitu guru kita kakanda al-mukarrom bapak kei haji ahmad maulana beserta istri kita doain moga-moga beliau panjang umur sehat walafiat dan juga para ustazat yang lainnya yang saya hormati dan para ibu-ibu hajah dan ibu-ibu calon hajah mudah-mudahan nih yang belum bisa pergi haji sebelum mati bisa pergi haji pulang haji baru pada oh di nyawatin jangan pengen ibu pergi haji udah daftar gak siapa yang ngajak cuman kan tadi kan udah didoain barang-barang sama ustazat haji ahmad maulana biar semuanya bisa pada berangkat ya pokoknya mabuk yang penting kemauannya kencengin ikhtiar kerjain insyaallah nyampe kesono lah jangan ampe kalah sama nenek-nenek ada di nenek-nenek di belah sana di kampung saya dia nyebrang jalan ke serempet mobil itu yang nyerempet tanggung jawab kata yang nyerempet ya Allah maafin saya bu haji saya gak sengaja nyerempet bu haji kata tuh nenek-nenek jangan gue panggil haji gue malu gue belum pergi haji kalau begitu ibu besok saya daftarin pergi haji barang sama saya tuh gara-gara diserempet mobil bisa pergi haji rempet mobil bisa pergi haji mau apa kagak ya kali mau kan lu jalan gede banget gitu ya rame lagi pokoknya nyebrang jalan gak usah tengok kanan tengok kiri nungguin bis lewat insyaallah wah ada poh tukang bayam bisa pergi haji wah di kampung geger usah nanya bapak hebat pak jalan bayam bisa pergi haji alhamdulillah usah bagaimana caranya ya caranya usah saya jalan bayam sekalian saya jual kebun-kebunnya tuh kan yang penting ada usaha insyaallah bisa berangkat semuanya kemana poh amin ya robah dan juga hadir sahabat saya yaitu al-mukarram bapak ustad Ahmad Hendriana yang belum lama beliau ditinggal oleh istrinya kita doain moga-moga diberi ketabahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan segera mendapat gantinya diaminin lagi jadi duren bu beliau duda keren ada disini jamur ada gak apa nusat jamur janda di bawah umur berkah berkah punya laki ustad berkah berkah banget apalagi bulan mulut bulan rajak bulan muharam itu di rumah pok kalau jadi binnya ustad jarang masak emang apa ustad wah makannya berkat sama besek apalagi yang namanya kulkas sampai gak bisa keputup pintunya gak bisa oh kebanyakan buah bukan engselnya somplak apalagi kemarin yang corona pok itu kan pasaran mati lagi laku se-RT sehari mati sampai tiga besok ada yang mati lagi nyusul wah sampai jadwal lintah lilan sampai ribet banget soking banyak yang mati asal denger burung titutit titutit ustad ada kontek amil mil ngapa tad ada burung bunyi wah proyek eh besoknya panjang suaranya titutit 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 kata si ustad mil ngapa tad panjang suaranya orang kaya tad yang mati eh pas diumumin dimushallah genengan yang mati mertuanya si amil burkah pokoknya punya laki ustad ma alhamdul segena para ibu-ibu yang dirahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala tadi beliau sudah menyampaikan bahwasannya saya kalau kemari itu pasti berasa sedih emang apa sih sedih dulu saya kesini tiba nganterin ngkong saya doang ngajar di mari kalau enggak salah dari tahun 1973 ngajar disini di masjid ngkong saya kaya haji muhammad dahlan bin haji ibrahim emang 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 asli asli orang pedurenan orang ibrahim kan makam disini di pedurenan alhamdulillah hari ini saya bisa bersilatur rahim dengan jamaah ibu-ibu masjid masjid al-huda abdul ajis mudah-mudahan ini menjadi wasilah kakeh enda di alam kuburnya selalu mendapat cucuran rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya Allah ya roba para ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala kumpulnya kita pada pagi menjelang siang hari ini ini menjadi orang-orang pilihan ini ngaji modelnya udah kaya tabrik akbar ibu-ibunya banyak banget seragamnya beda-beda tadi disinggung tim rebana lu kagak pake seragam udah pake seragam kan lebih cakep ya punya seragamnya berapa biji mereka tempoh bukan ya kali mereka tempoh tempoh-tempoh bayar tempoh-tempoh kagak kita kan nih orang-orang pilihan ibu-ibu nih sebelum datang ngaji kemari kan otomatis nih habis subuh udah bebenah udah masak biar laki ntar pagi udah ada yang dimakan sama dia nah jangan sampai ngaji berangkat pagi-pagi gelap udah berangkat ngaji laki melihat lah kopi kagak ada ini gue nyarap apaan ini jangan ampe pastikan ini perjuangannya luar biasa subuh udah bangun nyiapin sarapan buat anak buat laki apalagi yang anaknya masih sekolah buru-buru itu bocah dimandiin dipakein seragamnya disiapin bekalnya bener apa bener biar gue jongjon ntar ketika ngaji kan berkah kan berkah banget ibu-ibu ngaji kayak begini memang kan kita manusia biasa sadar kita jangankan yang dengerin yang lagi ngomongin banyak dosanya coba disini angkat tangan yang kagak punya dosa angkat tangan kan punya dosa yang pojokan punya dosa apa kagak yang depan punya dosa apa kagak yang baju kuning punya dosa apa kagak punya kita sadar kan banyak dosa makanya kan ngumpul kayak begini ngaji barang siapa yang berpindah tempat untuk menutup ilmu Allah ampunin dosanya sebelum dia melangkah ini kita lagi digodok ini dosa dosa kita dosa sama orang tua terkadang sering kita kerjain kadang-kadang kita mau doain orang tua kadang langka banget sering ngapak kagak disini dengan orang tua sering coba gimana bunyinya doa buat orang tua kayak marah-marah bacanya Allahumma Allahumma ghafirli wali walidaya warham humma kama rabayani misal giro Allahumma keter untung aja ada yang bisa kalau kaget mampar-amparan kalau melagu apal banget bila ingin melihat ikan senangkan dulu airnya apal banget guru lagu aja apalagi yang ini nih hanya diam ya Allah kalau mau lagu aja pada apal banget bener-bener sama doa buat orang tua pakai nada pada keder ini yang baca yang belah sini mah bener rada-rada lempeng-lempeng rada-rada yang belah sini repete kesalawat di bilkulum doain orang makanya nih orang yang duduk di pengajian walaupun dia tidak minta ampun buat orang tuanya itu otomatis menjadi wasilah kumpulnya si anak di majlis ilmu orang tuanya mendapat ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala ya roba makanya kan yang fungsinya ngaji itu po ini biar apa nih ngerapihin hati kita jangan sampai kita kumpul ngaji tapi apa pulang kadang-kadang masih julid banget sama orang ada yang model begitu tadi itu ngatur-ngatur enggak tahu saya haji amat maulana ntar besok nih rabu besok yang datang duluan dapat kerudungan katanya pojokan bagaimana gua ini wah kagak-kagak adil ini wah pilih kasih ini gua besok kalau datangnya tel gua gak dapet ini gua ngaji lagi jangan sampai bersihin hati sadari kita banyak dosok umat emang kadang-kadang poh menyalahi diri kita sendiri itu amat susah ya kadang-kadang kita pengennya bener mulu kagak mau disalahin pisan bener usok wah buktinya nih saya mau tanya dah kalau ibu-ibu bangun tidur leher sakit yang disalahin apa itu kan bantal disalahin emang dia punya salah apa sama kita lalu yang tidur jadi bantal disalahin bener apa bener apalagi kejadian ibu-ibu mau banyak banget baru pisah saya kemari emak-emak banyak banget naik motor dia sennya ke kanan eh beloknya ke kiri kalau sambur geledek lah ditegur sama orang ya Allah bu ibu kan itu kan sennya ke kanan ngapain belok ke kiri eh dia yang marah lah bagian terah gua lah motor-motor gua lah jadi galakan dia ada disini ibu-ibu model kayak gitu ada mana makhluknya ada yang lebih parah lagi po di lampu merah ada ibu-ibu lagi gegarukin helm helm digarukin aja sama dia sebelah anak muda ngomong begini ya Allah bu itu ngapa helm digarukin aja dijawab sama dia pala gua gatel bang disauh tindak tuh sama anak muda bu dimana-mana kalau kepalanya gatel helmnya dibuka kepalanya digaruk eh totep bahaya kok agak mau kalah pisan itu dibalikin sama tu ibu-ibu sekarang gua mau tanya sama lu bang kalau kepala lu gatel kira-kira celana eh kalau kalau pantat lu gatel kira-kira celana lu dibuka dulu apa kagak udah tawa aja tawa udah insya Allah dengan kita ketawa pada pagi menjelang siang hari ini dapat melupakan rasa lapar kita saya belum nyarap belum pak belum di rumah minum air putih nyampe sini air putih lagi air putih lagi ya alhamdulillah khusus pada kelelep ini ini aja belum saya buka oh no masih ada dua gelas loh bu sayang nih gua pulang-pulang kembung ini gak apa-apa emang rezeki saya air putih gak apa-apa iya emang gak apa-apa nasi padang deket sini poh makanya tanda kebahagiaan buat kita kata Nabi Zikru Zunubil Madiyah jadi orang itu kudu inget amadosa sendiri jangan ampe amadosa orang aja diingetin mulu bertahun-tahun diingetin mulu dosa dewek aja dilupain jangan ampe ada disini orang model kayak begitu roman-romannya amadosa orang nyampe sekampung buh olah mulutnya lemes banget si Anu buat kesalahan buh nyampe kemana-mana asal banjir pak lu tau gak si Anu begitu panang jadi kompor meleduk jangan ampe pak makanya dalam hadis baginda Nabi Besar Muhammad s.a.w isnani layang zurullahu ilaihi ma'yau mal kiamati ada dua golongan yang kagak dilihat amat Allah nanti pada hari kiamat maksud daripada kagak dilihat itu apa yaitu kagak dapat rahmat dari Allah s.w.t ini dua golongan yang pertama adalah yang kedua adalah yang pertama orang yang kagak dapat rahmat dari Allah yaitu orang yang memutuskan tali silaturahim dan yang kedua yaitu tetangga yang jelek tuh makanya jadi orang kudu akur kunu ibadah Allah ikhwanan jadilah amba Allah yang bersaudara tadi udah disampaikan sama keluarga kita saudari kita mengenai sekarang juga karena kan musimnya politik ya poya jangan sampai beda pilihan sama saudara cemberut gara-gara beda pilihan sama tetangga sampai berantem jangan sampai apapun pilihannya yaudah kenapa itu pilihan masing-masing jangan sampai kita merasa kita tuh paling benar kita tuh paling baik kita tuh paling soleh jangan jangan sampai ini terjadi banyaknya orang yang memutuskan tali silaturahim cuma gara-gara beda pilihan jangankan perkara yang itu kadang-kadang tiba gara-gara arisan aja ibu-ibu pada berantem gara-gara seragam aja pada berantem pemicunya apa sih Ustaz kalau arisan kagak berantem si Anom si Anom udah keluar eh kagak nongol-nongol lagi ada disini model begitu arisan udah keluar kagak dateng-dateng lagi kagak bayar-bayar lagi makanya jangan sampai menjadikan sesuatu itu memutus tali persaudah daraan dan yang kedua adalah tetangga yang jelek ini kan ada-ada baik po modelnya kadang-kadang ada orang tetangga hatinya julid mulu sama sesebelahnya tetangga beli kulkas dia yang kedinginan tetangga beli kompor dia yang kepanasan tetangga beli mobil dia dibawa ke ICU tetangga beli rumah digotong ke TPU mati bisa mudah jangan sampai ini kita perbaikin hati kita biar biar sama orang itu jangan sampai kita selalu buruk sangka jelek hati terhadap orang lain nih pelajaran yang saya dapat dari almarhum Kakenda Keijimu Ahmad Dahlan waktu itu ada orang yang gak resep sama beliau roman-romannya kagak demen sama beliau lalu beliau ngomong sama saya yan ngapa bak si anuk kayak gitu yan iya bak apa jawaban ngomong saya udah baginin aja ngomong saya tuh bukan yang kita malah ngerongos dijelekin orang coba sekarang ibu saya tanya ibu-ibu kalau dijelekin sama orang kira-kira marah apa kagak kesel apa kagak kudunya mabu amalin apa yang diamalkan oleh Rasulullah s.a.w ketika Nabi Muhammad dilempar pakai batu tapi Nabi Muhammad bukannya marah bukannya nyumpahin ngedoain yang jelek tapi Nabi Muhammad ngedoain yang bagus Allahum maghfir qawmi ya Allah ampunin kaumku ampunin umatku fa'innahum la ya'lamun maka sesunya mereka itu kagak tahu tuh malah didoain sama Nabi lah kalau kita dibagal pakai batu apa yang terjadi wah wah repot semen kita lemparin makanya kalau ada orang yang bagel batu kepada kita baleslah dengan bunga tuh cakep apakah gak besoknya dia ngelemparin batu lagi kita beles pakai bunga lagi besoknya lemparin batu lagi kita kasih pakai bunga lagi seikit beserta pot-potnya bagian benjol-benjol dah loh jadi kita rapiin hati kita ngaji kita cakepin hati kita biar apa biar hati kita bagus biar hati kita baik agar senantiasa amal ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rob bang saya cuma dikasih waktu 25 menit dan sekarang udah lebih 2 menit biasanya kalau cerama itu ada petas waktu kalau lebih dari waktu tersebut berarti hitungannya lemburan emang kerja doang ada lemburan ya bagi anda yaudah ini aja deh yang saya sampaikan kita baca umur kuran surah al-fatihah kita doain nih para guru-guru kita panjang umur sehat wal-anfiyyat dan juga buat orang tua kita buat diri kita dan anak-anak kita menjadi anak yang sholihin wa sholihat amin amin ya Allah ya robba al-fatihah al-fatihah doain bu ya alhamdulillah saya sudah berjalan di cahyati indonesia e-news tv udah rejuler alhamdulillah dan juga ngisi sctv dan setuju dan juga jadal do'wah sudah mulai padat insya Allah ntar malam saya ke pakalan bambu besok ada tabrik akbar di kerawang besok bu tetapi saya kagak diundang kagak ya ngapain gua kesono-sono kagak diundang ya nah mudah-mudahan kita semuanya diberi kemudahan kelancaran dalam segala urusan-urusan kita amin ya robba mohon maaf lahir dan batin ntar kalau ada yang mau nanya silahkan kalau saya gak bisa jawab nanti Ustaz Maulana yang jawab ya bila kau yang suka di trans tv yang islam itu indah Ustaz Maulana yang jamaah ya sama kan namanya ya iya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati dan kembali dilihat kembali di youtube channel padansel dan jangan lupa untuk like komen subscribe untuk membantu siar dawah agamallah subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala